Halo semua selamat datang di channel GaperMain dan kali ini gue bakal coba jawab-jawab pertanyaan dari kalian ya jadi semoga dengan gue jawab pertanyaan kali ini mungkin kalian dapet informasi yang dari dengan gue jawab kali ini ya oke jadi ada 2 pertanyaan yang gue pilih yaitu dari Ardian Surya apa benar negara di profil itu ngaruh ke player lain maksudnya jadi kayak misalnya ada negara yang gak GG gitu ibaratnya gak bagus mainnya jadi kalau kita ganti profilnya ke misalnya Brunei gitu ketemu player Brunei juga gitu maksudnya pertanyaan yang pertama ini ya oke lanjut ke pertanyaan kedua dari we are gamer dia nanya nih Assassin kenapa jarang digunakan bang maksudnya sering jarang digunakan di draft pick gitu ya kayak lebih orang tuh lebih milih fighter oke jadi di video pertama kita bakal jawab dulu yang apa benar negara di profil itu ngaruh ke player lainnya oke 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 seperti yang kalian ketahui nih guys ya jadi di profil kita ini ada namanya jadi kayak id profil sama id server nah jadi id server sama id profil ini itu semacam identitas buat kita jadi biar kalau misalnya ada nama kalian yang sama kayak misalnya namanya dance kaki jepang kemudian ada lagi yang namanya dance kaki jepang jadi Mobile Legends ini bikin fitur begini biar nanti kalian bisa bikin nama yang sama tapi kalian punya identitas yang beda pastinya ya nah itu itu yang satu emang gue kasih lihat oke yang kedua kemudian ada namanya server list atau daftar server nah daftar server ini ada banyak nih ada Asia ada Hongkong ada Jepang sampai ke North America pun masih ada yaitu Brazil ya nah jadi kalau misalnya kalian pilih server list ini kemudian kalian pilih misalnya ke Hongkong itu kan kalian kelihatan nih pingnya berapa tinggi kan pingnya nah jadi sebenarnya nih Mobile Legends ini dia kenapa milih kita nih misalkan kita di Asia ya di Asia karena ping kita pasti bagus di regionnya Asia atau di daerah Asia bukan di negara Amerika gitu jadi makanya kalian kalau mau main gitu mau coba ketemu kayak player Amerika Latin atau player Jepang itu kalian harus ganti server listnya jadi kalian harus pilih nih kayak misalnya Jepang-Jepang nah gitu ya jadi kalau dibilang kita ganti negara atau kita ganti negara di profil kita itu bakal ngaruh ke nanti ke matchmakingnya itu enggak benar guys ya jadi sebaiknya kalian memang pilih negara kalian dimana kalian berdaya contohnya kan kita nih di Indonesia nih ya jadi kita harus ibaratnya mumpung kan kalian kan sekalian main gitu kalian kasih lihat juga negara kalian dari mana gitu ya sekalian kalian kasih lihat gitu oh negara kita nih harus oke nih di kalau kita main ranked sama negara lain gitu ya jadi kalau dibilang negara kita ganti negara gitu ketemu lawan yang enggak bagus itu salah kalian harus ganti server listnya oke kenapa bang asasin jarang digunakan ya sebenarnya bukan jarang digunakan ya tapi mungkin hero yang dipik pastinya di ranked itu asasin yang enggak bervariasi contoh kebanyakan asasin itu dipik pasti Gashen Hayabusa kadang-kadang Hayabusa ya kemudian kadang-kadang juga Hellcard tapi kalau dibilang jarang enggak juga karena masih Gashen itu masih pilihan banget dan Gashen itu merupakan asasinnya nah mungkin ini sekalian ngejawab juga kenapa ada banyak yang bilang bang Hanzo itu kayak diremehin direnket ya mungkin karena Hanzo itu kan asasin jadi orang itu lebih lebih mentingin di draft pick mereka tuh fighter kenapa karena yang satu asasin tuh darahnya dikit guys kurang lebih tuh asasin yang tebal darahnya itu hitung-hitung fighter kayak Zilong karena ada sisi fighternya alukan karena ada sisi fighternya nah cuman kalau yang pure asasin itu kayak Hanzo kayak oke Gashen kan asasin match yang asasin lagi apa ya Hayabusa Hellcard nah itu darahnya tipis banget nah jadi kalau misalnya kalian udah mulai main ke menit-menit yang lama kayak late game itu tuh asasin cuman betul-betul tugasnya cuman satu yaitu incer core doang dan itu susah banget kalau di late game karena darahnya tipis banget jadi lebih rentan buat matinya dibandingin kalau kita nge-pick fighter factor itu darahnya lebih tebel lebih kuat tahan di war gitu jadi kalau misalnya kayak late game itu orang lebih seneng pakein fighter makanya kenapa asasin itu jarang banget di traffic itu sih semoga ngejawab banget dengan pertanyaan kalian ya jadi semoga ke jawab semua pertanyaan kalian ya segitu aja untuk video singkat kali ini ini gue record pada saat 17 Agustus merdeka buat kita semua nih untuk Indonesia yang ke-74 ya semoga negaranya makin makmur lah jangan banyak masalah ya kemudian kalau misalnya kita kena bencana semoga kita saling membantu satu sama lain oke jadi segitu video kali ini maksudnya kalian buat yang udah nonton jangan lupa di like di komen dan di subscribe bye bye sub indo by broth3rmax